Puluhan masa yang tergabung dalam lembaga swadai masyarakat dari Komite Anti Korupsi Indonesia Kalimantan Selatan menggelar aksi demo di depan kantor pemerintah Kabupaten Baruto Kuala selasa kemarin. Aksi yang digelar sekitar pukul 11 waktu Indonesia tengah ini menyampaikan dua tuntutan. Pertama, bahasa mendesak DPRD Baruto Kuala untuk bersikap tegas atas hilangnya aset tanah milik desa Simpang Arja kecamatan Rantau Bedau yang diduga dijual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kedua, bahasa meminta agar PJ Bupati Baruto Kuala untuk segera menyelidiki dugaan tentang dijualnya aset tanah desa ke perusahaan sawit. Kita menyampaikan pendapat di pemerintah Kabupaten Baruto Kuala khususnya tentang ada dugaan dari oknum, oknum Kabupaten Desa, mantan KADES dan juga mantan camat, diduga menjual. Jadi ini diduga ya, artinya menjual tanah masyarakat yang sebenarnya tanah masyarakat itu adalah di desa Simpang Arja. Namun, KADES tersebut, mantan KADES tersebut di Simpang Arja. Simpang Arja di Simpang Arja, sebenarnya Simpang Arja di Simpang Arja di Simpang Arja ini berbatasan. Namun, tanah yang seharusnya sebenarnya adalah Simpang Arja diduga dijual oleh mantan KADES di Sinar Baru dan juga bersama dugaan dengan mantan camat kepada perusahaan BBB. Nah, seperti itu. Nah, informasi masyarakat, informasi kepadanya bahwa sekitar lima sektaran. Nah, tentu di sini kita hanya memfasilitasi, menyampaikan pendapat kepada pemerintah daerah, baik kepada pejabat bupati dan juga ketua DPRD dan juga pendagang hukum. Tentu kalau misalnya ada indikasi, tindak pendidikan korupsi dan penyelewengan tentu adalah kewenahan daripada pendagang hukum. Kita kebijakan dari pemerintah terkait karena permasalahannya sudah 10 tahun tidak ada penyelesaian. Karena anggapan pelanggan masyarakat kita bahwa tanah-tanah masyarakat itu ada ratusan hektar yang belum dipelirkan oleh perusahaan, tidak ada dan PUG. Cuma berdasarkan hasil penukaran kita bahwa tanah tersebut sudah habis dijual oleh mantan Kepala Desa Sinar Baru. Jadi anggapan kita Kepala Desa Sinar Baru itu telah menyerobot dan menjual wilayah Simpang Raja. Usia menyampaikan orasinya perwakilan masa kemudian melakukan audiensi bersama Forkompindah Kabupaten Baritokwala untuk penyesuaian hilangnya aset tanah milik Desa Simpang Raja, Kecamatan Rantau Badaw, Kabupaten Baritokwala. Bawar di Duta TV Kabupaten Baritokwala.